hai oke teman-teman selamat datang kembali di channel saya langsung saja di video kali ini aku akan memberikan sebuah tutorial apakah pengertian dari cadangan ter-end skripsi end-to-end nah ini kalau misalnya kalian ngebuka aplikasi whatsapp ya misalnya seperti ini kemudian klik ikon tiga titik di pocok kanan atas klik menu setelan kemudian kalian klik menu chat klik menu cadangkan chat nah disini kan ada menu cadangkan ter-end skripsi end-to-end nah ya di sini kan mati punya saya nah ini bisa kita nyalakan ini pengertiannya apa teman-teman ya Jadi kalau misalnya kita nyalakan ya seperti ini maka kalian ketika misalnya HP kalian itu kereset HP kalian hilang ya kan kalian ganti HP baru itu kan nanti kalau pas kalian ganti HP baru pas ngebuka WA lagi menginstal WA lagi itu kan otomatis kalian memasukkan nomor HP ya kan kemudian kalian memulihkan pencet ya kan biasanya kalian klik pulihkan nah saat memulihkan itu kalian membutuhkan kode teman-teman di sini untuk ngebuka pencadangan chat tersebut nah ini kalau misalnya ini diaktifkan lo ya posisinya diaktifkan tapi kalau misal poti posisinya mati ya udah ketika kalian menginstal WA ulang kalian klik cadangkan maka otomatis langsung tercadangkan Nah kalau ini posisinya nyala ya udah maka kalian membutuhkan sebuah sandi untuk ngebuka pemulihan chat Nah seperti itu doang sih teman-teman ya pengertian dari cadangan transkip2n jadi cadangan transkip2n itu intinya lebih terprivasi lagi lah ya ketika dipulihkan ya misalnya cadangan ini saya nyalakan nih nah ini buat kata sandi nih misalnya sandinya 123 sorry usaha ulangi ya 123456 lanjut Oh harus ada satu huruf 123456 Ki misalnya lanjut lagi 123456 Ki lanjut nah kayak gini teman-teman buat nah ini sudah diaktifkan ya Nah ini kalau misalnya kita cadangkan nanti saat dipulihkan membutuhkan sebuah kode seperti itu ya Oke itu aja semoga berguna penerfaat sampai jumpa lagi di next video terima kasih sudah menonton video ini selamat mencoba dan bye bye selamat mencoba